Bersa Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Daerah atau BKPS-DMD Batanghari mencatat, sepanjang tahun 2022 ini sudah ada sebanyak 10 orang aparatur sipil negara di ruang lingkup pemerintah Kabupaten Batanghari yang sudah diputuskan cerai. Setiap tahun, kasus perceraian yang dilakukan ASN di Batanghari terus saja ditemukan, dan tercatat ada 10 ASN yang saat ini sudah bercerai. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan BKPS-DMD Batanghari, Ahmad Farid Wajedi mengatakan, saat ini ada dari 10 kasus perceraian yang telah diputuskan. Dari beberapa tersebut, 4 diantaranya berprofesi sebagai guru, 5 diantaranya tenaga teknis atau pegawai pemerintah yang ada di organisasi perangkat daerah, dan satu lagi merupakan tenaga kesehatan. Untuk kasus perceraian tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian. Bagi pegawai negeri sipil atau Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3.250, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 No. 61. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3.424. Untuk kasus perceraian di PNS kita di lingkungan Pemerintah No. 10 Tahun 2020 ini, yang telah kita proses dan keluar SKI Bupatinya untuk izin perceraian, itu sampai dari bulan Maret, dari Januari sampai bulan terakhir Oktober ini, datanya yang telah keluar, soal izinnya itu sekitar ada 10 orang. Tersebar di OPD di Keputok Tosal ini, pertama ada sekitar 4 orang, itu adalah guru. Sementara itu, penyebab perceraian tersebut dikarenakan adanya perselisihan dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, seperti mulai dari tidak mendapatkan keturunan dan masalah ekonomi. Kedepannya, dirinya berharap kasus perceraian ini tidak ditemukan kembali di batang hari, dan meminta kepada ASN untuk dapat membina keluarganya dengan baik. Sebab angka ini terbilang meningkat jika dibandingkan dengan 2021 yang diputuskan sebanyak 8 orang.